Selamat pagi Surabaya, jumpa lagi bersama saya, Nadia Afri Filia Selamat satu jam ke depan, saya akan menemani Pemirsa semua di rumah Dalam acara Selamat pagi Surabaya Oke, hari ini tema kita pada pagi hari ini yaitu Tentang anak Surabaya kreatif, anak Surabaya bisa, dan anak Surabaya juara Ngomong-ngomong tentang kreatif nih ya Pemirsa Kreatif itu pasti akan ada banyak hal yang bisa kita ulit dari kekreatifan Mulai dari seni, ataupun dari pendidikannya juga bisa melihat sisi kreatif Dari seseorang itu bisa dari berbagai sudut pandang Ngomong-ngomong soal kreatif, hari ini kita sudah kedatangan bintang Kedatangan dari sumber maksudnya, soalnya diri auranya kayak bintang gitu ya Jadi saya ngomongnya bintang gitu Kehadiran dalam sumber kita yang sangat-sangat keluar biasa Yaitu Mas Erwin Selamat datang Mas Erwin Selamat datang, selamat datang Bagaimana kabarnya kabarnya hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah Alhamdulillah, alhamdulillah Jadi sedikit saya ceritakan boleh ya Mas Erwin Jadi Mas Erwin ini adalah salah satu pemuda Surabaya yang kreatif Dia mempunyai channel Youtube yang sudah subscribernya Hmm, sudah sekitar berapa Mas? 200 ribuan ya? Sejuta dong Tentunya dia juga aktif di podcast dan aktif juga menjadi seorang announcer di salah satu radio di Surabaya Terima kasih Untuk albumnya saya yang sering mendengarkan radio pasti enggak asing deh sama sosok Mas Erwin satu ini Tapi kan betulnya cuma dengerin radio Sekali ini kita lihat nih sosok aslinya seperti apa sih? Oke Mas Erwin, tadi kan bicara kita mengenai anak Surabaya kreatif, bisa, dan juara gitu ya Mas Erwin Mas Erwin kan dulu Mas Erwin juga kebetulan tahun ini juga diundang di Youtube FunFest 2018 Begitu kita akan dong Mas, gimana sih perjalanannya, water belakangnya mungkin dulunya itu kenapa kok bisa minat di bidang Youtube Dan sampai akhirnya punya prestasi yang sangat luar biasa tentunya gitu ya Terima kasih, Nadia Jadi sebenarnya berkesenian atau frekuensi di Youtube itu sebenarnya cuma apa ya bisa dibilang kebetulan sih Jadi waktu itu tiba-tiba dia ingin teman, yuk kita bikin sesuatu di Youtube, media online, blablabla Sampai akhirnya dapat kesempatan nge-host gitu kan Terus disitu saya belajar public speaking, blablabla Sampai singkat cerita Dapat kesempatan dipercaya untuk menjadi seorang announcer radio gitu kan Terus kebetulan saya juga seneng atau ibarat kata bisa agak-agak narsis gitu Saya akhirnya ngoprol-ngoprol juga di konten di Youtube gitu kan Alhamdulillah sampai saat ini berkembang dan bisa Apa ya Berbagi, berbagi kesenangan dan juga berbagi sesuatu kepada teman-temannya Lewat videonya gitu Jadi kalau pemirsa penasaran sama video apa aja sih yang dibuat sama Erwin Bisa langsung cek ya Bisa langsung di channel Erwin Muncu Oh, channelnya di Erwin Muncu Dan juga ada podcast juga kan Oh iya, apa ya Podcast Itu, apa ya Kita sharing juga gimana pemikiran-pemikiran anak muda sama sekarang Terus gitu, sepanjang ini tips-tips gitu Aduh, mulia banget ya Udah ganteng Masya Allah Bisa aja Menawan jadinya aura-auranya itu udah Uuuuh gitu Lagi-lagi Uuuuh Gata yang gak mau ya Aduh 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 Selain itu ya Karena kemarin kan sedikit saya udah menyentuh lagi tentang Youtube FanFest itu Itu siapa sih ya mbak Kalau tentang Youtube FanFest yang luar biasa Youtube FanFest kan acara terbesarnya Youtube ya Di Jakarta Di Jakarta Bisa ceritain dong gimana ceritanya kalau bisa diundang Sampai diundang Itu salah satu prestasi yang luar biasa ya Apalagi untuk anak muda Surabaya Itu pertama kali loh Anak muda Surabaya Yang diundang ke Youtube FanFest Gimana Jadi kemarin gara-gara Kebetulan ada satu video yang fire roll Terus Akhirnya bahasa Bisa nyedot subscribe Tiba-tiba Melodak gitu kan Terus dapat call and play button Akhirnya Diundang lah ke Apa Youtube FanFest itu Ketemu sama beberapa Youtube Kelas Apa Kelas atas Bukan dunia Seindonesia Penasaran videonya Yang fire roll Apa Laksin aja Kita liat ya mas Sama-sama Kita liat videonya Mati Oke Terus ini langsung Langsung-langsung ke Ehm Gimana keren banget kan videonya Aku tadi sampe Kok bisa gitu ya Kepikiran buat video Ini Salah satu anak muda yang kreatif juara Yang juga bisa di Surabaya Oke Mas Erwin ini Nah mungkin Closing statement nih Buat anak muda Surabaya yang nantinya mungkin bisa memulih kekreatifan dan bisa jadi jualan juga kayak mas Annenis mungkin saran masukan dan saran dikali dari untuk teman-teman yang di luar sana yang lagi nonton acara ini yang pertama adalah kalau pengen berkarya-berkarya aja mulai aja dulu gitu kan mulai aja dulu berproses nanti Insya Allah kita bakal memperoleh keselesaian itu karena kami tiba-tiba satu orang dikasih pabrik kasus deh nggak mungkin tiba-tiba pabrik kasus sekali aja dikasih apa namanya coba sama lukis tadi polisnya nggak mungkin pasti ada prosesnya awalnya alai-alai aja nggak apa-apa nanti bakal proses itu sih kita aja sih caranya luar biasa itu tadi mungkin yang bisa disampaikan Mas Erwin intinya sebagai anak muda Surabaya semuanya area Surabaya harus tetap mempertahankan jiwa-jiwa semangat gitu ya dari para pejuang kita sebelumnya harus bisa kreatif harus juga bisa dan juga harus juara di segala bidang yang are-are Surabaya suka Oke mungkin sekian acara selamat pagi Surabaya pada pagi hari ini sampai jumpa lagi di lainnya semangat bye bye